Ini cara berhujah dengan dokumen eksternal. Jadi kalau begitu, dokumen Quran bukan dokumen sepihak. Tapi dokumen yang divalidasi dengan dokumen eksternal. Wajar ya? Nah, begitulah cara Allah menjaga. Jadi gak mungkin kita itu berhujah dengan hanya dokumen internal. Pokoknya kamu beriman percaya. Sudah, diimani aja kalau internal. Kalau gak ada dokumen eksternal, gak bisa itu sebagai hujah yang kuat. Dan dengan hujah ini, Islam menjadi kuat. Karena datanya divalidasi. Baik, saya lanjutkan. Apa yang tertulis dalam dokumen eksternal ini? Dikatakan demikian. Ini adalah anak-anak Ismail, putera Ibrahim yang dilahirkan oleh Sarah, orang Mesir bagi Ibrahim. Wahadi asma'ubani Ismail, inilah nama-nama anak-anak Ismail sesuai dengan nama-nama mereka. Nibayot, putera Tertua Ismail. Berapa orang? Berapa orang? 12 orang. Di sini ada kata nafis. Makanya ada salah satu kiai di Surabaya namanya kiai Abdul Rahman nafis. Jadi nafis itu salah satu putera Ibrahim. Selain itu juga ada kiaidah. Bahasa Arabnya biasanya disebut haidah. Haidah. Itu berarti keturunan Ismail. Di sini dikatakan, Wa aydan kiaidah. Dan juga kiaidah. Wa harajat minhu kabila Quraysh. Dan dari kiaidah itu, atau kiaidah itu, nanti muncul kabila Quraysh. Kalau sampean bertanya kepada saya, atau non-muslim bertanya kepada saya, kan tidak disebut nama Muhammad di situ. Iya kan? Meskipun disebut Quraysh, tapi tidak disebut nama Muhammad. Bagaimana jawabannya? Jawabannya sederhana. Teks ini menyebutkan, Quraysh keturunan Keidar. Keidar keturunan Ismail. Ismail keturunan Ibrahim. Ini dokumen abad pertama. Nabi Muhammad belum dilahirkan abad pertama. Jadi wajar kalau tidak disebut namanya di sini. Tapi disebutkan Keidar keturunan Ismail. Ismail keturunan Ibrahim. Jadi dokumen ini sangat valid untuk membuktikan memang suku Quraysh sudah dikenal sejak abad pertama Masihi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ini cara berhujah dengan dokumen eksternal. Jadi kalau begitu, dokumen Qur'an bukan dokumen sepihak. Tapi dokumen yang divalidasi dengan dokumen eksternal. Wajar ya? Nah, begitulah. Cara Allah menjaga. Jadi tidak mungkin kita itu berhujah dengan hanya dokumen internal. Pokoknya kamu beriman percaya. Sudah, diimani saja kalau internal. Kalau tidak ada dokumen eksternal, tidak bisa itu sebagai hujah yang kuat. Dan dengan hujah ini, Islam menjadi kuat. Karena datanya divalidasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Saya tutup dengan doa penduduk majlis. Subhanakallahumma wabikhamdika. Ashadu an la biya ila anta. Astaghfiruka wa atubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!